Jadi ini, ini form 3, bentuknya memang tidak berubah, kalau yang satunya bentuknya ini, apakah ini betulan bagian dari Slomsong itu kami belum bisa menilai, makanya kami masukkan di sini dengan catatan ini tidak terlalu firm. Yang proyektil tadi juga begitu, kalau yang lain modelnya begini, yang ini modelnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Enjo Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai rekomendasi dari Komnas HAM, terkait tewasnya 6 Laskar FPI. Kemarin kita sudah dengar bersama teman-teman terkait pernyataan yang disampaikan oleh Komnas HAM. Di sana mengatakan ada baku tembak antara polisi dan pihak Laskar FPI, yang mengakibatkan ada 2 Laskar FPI yang tewas, kemudian ada 4 yang lain yang tewas di dalam mobil. Dan inilah akhirnya yang membuat rekomendasi dari Komnas HAM bahwa ada tindak pelanggaran HAM terkait tewasnya 4 Laskar FPI tersebut. Nah teman-teman, terkait rekomendasi itu ada pernyataan dari PP Muhammadiyah. Muhammadiyah memberikan respon terkait apa yang telah disampaikan oleh Komnas HAM mengenai tewasnya 6 Laskar FPI tersebut. Karena kemarin itu Pak Busrom Kodas, selaku ketua dari bidang hukum di Muhammadiyah itu menyatakan, tewasnya 6 Laskar FPI itu sebenarnya tidak hanya kasus pelanggaran HAM biasa, karena beliau menganggap bahwa ini adalah kasus pelanggaran HAM berat. Dan pihak Muhammadiyah sendiri juga mendukung rekomendasi dari Komnas HAM bahwa ini harus diproses dengan hukum pidana. Jadi bukan diselesaikan secara internal, tetapi harus diproses secara hukum pidana, dan akan tahu sejauh mana pelanggaran HAM itu terjadi. Ini cukup menarik dari sikap Muhammadiyah. Dan teman-teman untuk lebih jelasnya, coba kita baca sikap Muhammadiyah terkait rekomendasi dari Komisi Hak Asasi Manusia. Ini kita baca beritanya teman-teman dari Kumparan News. 6 sikap Muhammadiyah soal temuan Komnas HAM terkait baku tembak pengawal Habib Rizik Siap. Kita baca beritanya, PP Muhammadiyah menyampaikan sikapnya atas temuan penyelidikan Komnas HAM terkait kasus baku tembak pengawal Habib Rizik dengan polisi. Salah satunya mendesak Komnas HAM lebih detail mendalami kasus tersebut. Jadi ini permintaan dari Muhammadiyah agar Komnas HAM lebih detail menyelidiki kasus tewasnya 6 Laskar FPI. Mendesak Komnas HAM membuka dan menyelidiki lebih detail, kata Yono Rex Soprojo, selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah dalam Konferensi PES virtual Senin 18 Januari 2021. Nah berikut 6 sikap PP Muhammadiyah atas temuan Komnas HAM. Ini kita baca teman-teman terkait sikap dari Muhammadiyah. Pertama, mendukung temuan Komnas HAM yang menyatakan 6 orang Laskar FPI yang meninggal dunia tersebut terjadi dalam 2 peristiwa yang berbeda. Yakni, 2 orang meninggal pada peristiwa saling serempet mobil dan serang antara petugas negara dan anggota Laskar FPI dan 4 orang meninggal akibat penguasaan petugas resmi negara yang terjadi di KM 50 Tol Cikampek. Dan ini disebut oleh Komnas HAM sebagai peristiwa pelanggaran HAM dan mengindikasikan telah terjadi unlawful killing, pembunuhan di luar jalur hukum. Jadi itu teman-teman, Bapak Muhammadiyah mendukung temuan dari Komnas HAM. Tetapi 4 orang ini adalah yang meninggal karena ditembak dalam penguasaan aparat negara. Yang seharusnya ini tidak terjadi karena 4 orang ini sudah dalam kekuasaan aparat negara. Tetapi itu pun meninggal dunia. Kemarin karena alasan adalah mencoba merebut senjata dari pihak polisi. Itu sikap Muhammadiyah yang pertama. Dan yang kedua teman-teman, mendukung 4 rekomendasi Komnas HAM untuk dilanjutkan ke ranah penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana untuk mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Jadi mendukung rekomendasi dari HAM untuk dilanjutkan ke ranah hukum. Karena dengan ranah hukum nanti akan ditemukan, yaitu bukti material yang cukup terkait pelanggaran HAM tersebut. Ketiga, meresak Komnas HAM untuk mengungkapkan fakta-fakta dalam kasus ini secara lebih mendalam, investigatif dan tegas, karena tugas penyelidikan yang telah dijalankan terkesan tidak tuntas dalam mengungkapkannya, termasuk pengungkapan aktor intelektual dibalik penembakan tersebut. Jadi ini lebih dalam, teman-teman, supaya Komnas HAM ini menginvestigasi, menyelidiki lebih dalam. Karena Muhammadiyah menganggap ini belum tuntas apa yang diungkapkan oleh pihak Komnas HAM. Kemudian yang keempat, meminta Presiden Jokowi selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk mendukung poin ketiga, serta memberikan perintah secara tegas kepada pihak yang berwenang untuk mengungkapkan aktor intelektual dibalik penembakan tersebut. Kelima, mendukung Presiden Jokowi menuntaskan janji-janjinya untuk menuntaskan sejumlah pelanggaran HAM yang selalu berakhir tidak tuntas, seperti kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, Suyono, dan pembunuhan terhadap sejumlah aktivis lingkungan hidup dan korban kriminalisasi warga oleh perusahaan tambang. Ini adalah rekomendasi yang kelima dari Muhammadiyah supaya Presiden Jokowi ini menuntaskan janji-janjinya, karena kemarin juga berjanji untuk menuntaskan kasus HAM. Tapi kalau kita lihat sampai sekarang, teman-teman, belum ada progres terkait penuntasan kasus HAM oleh Presiden Jokowi, karena saat ini yang berkuasa adalah Presiden Jokowi. Termasuk kasus HAM kemarin Munir, kasus Munir, kasus Yono ini juga belum tuntas sampai sekarang. Padahal kemarin istrinya Munir ini sudah mencari keadilan ke sana kemari, dan sampai hari ini belum menemukan keadilan terkait dibunuhnya suaminya Munir. Ini yang kita harapkan agar Presiden Jokowi segera menuntaskan kasus-kasus HAM itu, teman-teman. Kemudian enam, mengajak elemen masyarakat sipil untuk terus mendorong dan mengingatkan pemerintah agar jangan menjadikan abai sebagai suatu kebiasaan sehingga mendiamkan kasus-kasus yang seharusnya dapat diupayakan keadilan hukumnya. Sebelumnya, Komnas HAM sudah mengeluarkan rekomendasi atas hasil investigasi terhadap kasus baku tembak antara polisi dan pengawal Habib Rizik. Ada empat rekomendasi yang sudah diserahkan pula ke Presiden Jokowi. Nah, itu teman-teman sikap dari Muhammadiyah terkait rekomendasi dari Komisi Haasasi Manusia. Karena kemarin memang Komnas HAM itu sudah mengeluarkan rekomendasinya. Tetapi, ada beberapa pihak yang tentunya kurang puas dari hasil rekomendasi itu. Termasuk sikap Muhammadiyah ini, saya pikir juga menginginkan itu agar Komnas HAM ini memberikan rekomendasi secara detail, menyelidiki masalah ini secara lengkap. Karena dianggap Komnas HAM belum tuntas menyelesaikan kasus pelanggaran HAM terhadap tewasnya 16 kar FPI. Ini yang diminta oleh Muhammadiyah supaya lebih detail, lebih teliti, lebih seksama terkait tewasnya 16 kar FPI tersebut. Dan juga pernyataan dari Muhammadiyah itu meminta kepada Presiden Jokowi untuk menuntaskan janji-janjinya. Janji kemarin waktu kampanye akan ingin menuntaskan kaos-kasus Haasasi Manusia. Dan kemarin memang sudah disampaikan waktu debat capres, teman-teman, bagaimana penuntasan kaos-kasus pelanggaran HAM, termasuk di dalamnya adalah pelanggaran HAM berat. Dan ini ditakeh oleh Muhammadiyah supaya Brennan Jokowi menuntaskan, menyelesaikan kasus-kasus HAM berat tersebut. Nah, itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini dan bagaimana menurut pendapat, teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini, agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi, sukses terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax